Di kota Karawang inilah Pindu Deli lahir, 31 Januari 1975. Berdirinya PT Pindu Deli diprakarsai oleh empat sekawan yang berasal dari salah satu kota di Sumatera Utara, yaitu kota Deli Serdang. Ada pun empat sekawan tersebut adalah Rudy Wirianata, Supardi Gojali, Hendrik Wibawa, dan Sanusi. Nama Pindu Deli sendiri berasal dari kata pemuda Indonesia Deli Serdang. Nama ini dipakai seiring dengan pertama kalinya dibangun paper mesin. PM1 dan PM2 di Kelurahan Adiarsa, Karawang Barat pada awal operasionalnya pada tahun 1976, di mana luas area pada saat itu kurang lebih empat hektare. Itu hanya ada satu, dua, saya baru masuk itu hanya ada dua paper mesin. Pada awal pendiriannya itu, PT Pindu Deli merencanakan untuk membuat pabrik pulp dan kertas yang bersifat terpadu. Namun sulitnya bahan baku dan kondisi sekitar pabrik yang tidak mendukung, menyebabkan PT Pindu Deli hanya memproduksi kertas tanpa memproduksi pulp. PT Pindu Deli didirikan dengan status Badan Hukum Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN. Dengan jumlah karyawan pada saat itu kurang lebih 200 orang. Awal dimulainya produksi PT Pindu Deli pada tahun 1977. Saya mulai masuk PT Pindu Deli tahun 12 Mei 1979. Nah, saya diterima sebagai karyawan tetap. Nah, jadi di situ kita sebagai heper ya. Heper membantu tenaga asing, membantu expatrik. Dengan kapasitas rata-rata hanya kurang lebih 1.500 ton per bulan. Melalui PM1 dan PM2, jenis produksi yang dihasilkan adalah kertas fotokopi dengan merek bola dunia. Pindu Deli saat itu merupakan pabrik industri pertama di Karawang. Perintis cikal bakal area industri yang berkembang pesat di Karawang. Saat itu membuka peluang kerja bagi putra daerah Karawang dan pendatang dari universitas-universitas terbaik. Juga meningkatkan ekonomi penduduk Karawang di area sekitar pabrik. Mulai dari kontrakan, perumahan, pasar, dan hiburan. Itu sarjana termasuk langka. Oh kayaknya pimpinan masuk. Gak tahunya kok kayak gini gitu ya. Tapi justru itu ada sisi positifnya justru. Jadi fondasi kita bagaimana akan menentukan bagaimana bangunan kita. Seiring bisnis yang terus berkembang, dilakukan ekspansi dengan membangun dua unit paper mesin, yaitu PM3 dan PM4, yang dimulai pada tahun 1979 selama kurang lebih dua tahun. Hasil produksinya berupa base paper untuk cascoat paper, coated paper, serta jenis HVS, dengan kapasitas produksi 3.000 ton per bulan. Kira-kira lima tahun kemudian ada tiga-empat. Jadi pada saat itu saya memilih lebih baik lari ke cleaning service saja. Kenapa? Kalau di cleaning service kita ngelap-ngelap, kita akan lebih lama-lama, kita akan lebih familiar dengan keadaan mesinnya. minimal bisa menghindari kecelakaan. Kedua, bisa lebih cepat kita mengerti mesin itu, karena kita langsung sentuh ya. Pada saat itu kan ada yang masang mesin. Salusi datang, Pak Nusri langsung dengan baik-baik bicara dengan ekspatriknya, kasih kesempatan orang lokal itu yang start up. Mereka sempat tepuk tangan. Nggak 15 menit ya kita start up, kita sudah on, apa, popi rail, dia datang, udah. Hebat kalian gini-gini. Kita bilang, bukan, ini kendakian Tuhan. Terus mereka bilang, kamu bisa bohongin saya, tapi kalian nggak bisa bohongin Tuhan ya. Ya wis. Kemudian dilakukan perluasan lagi dengan membangun PM5, PM6, dan PM7 dengan dilengkapi sarana penunjang yaitu unit de-inking, unit kalsium karbonat. Untuk membangun diperlukan waktu kurang lebih 2 tahun. Terima kasih telah menonton!